Halo teman-teman AMO, sahabat AMO Apa kabar semuanya? Terima kasih yang sudah subscribe Dan yang baru bergabung Silahkan tekan tombol subscribe-nya Dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan video-video menarik Menarik dari saya Selama Dalam perjalanan Melaksanakan tugas Sambil berwisata Jadi Dalam bekerja Tidak usah perlu Cemas Atau, wah aku bekerja begini Wah aku bekerja begitu Nikmati saja Misalnya kita lagi Driving Atau dari lagi riding Selama perjalanan Atau mungkin Anda sebagai seorang driver Atau mungkin Anda Selang supir Katakanlah Seperti itu Yang pada umumnya Nikmati saja pekerjaan itu Anggap saja Anda Berwisata Berwisata Digaji Dikasih Uang saku Akomodasi untuk di jalan Nah Biar tidak jenuh Cara menikmatinya Seperti itu Oke Mari Teman-teman Ikuti selama perjalanan saya Di Hari ini Di bulan Desember Desember Penuh dengan Ceria Oke Ini tempatnya saya Ada di Kerawang Timur Sudah lewat Jauh dari Kerawang Timur Yang nanti sebentar lagi Akan Sampai di Daerah Jauhan Cikampek Dalam selama perjalanan Tak perlu harus Buru-buru Yang penting Kita selamat Di jalan Dan tidak ada apa-apa Nyopir Harus tenang Jadi Teman-teman Bila Sedang mengendari Kendaraan Sebaiknya tenang Indari Selalu memakai HP Kalaupun Ada Panggilan masuk Atau WA Masuk Sebaiklah Sebaiknya Menepilah Ya Untuk membaca Whatsapp Atau WA Atau Menerima Telepon dari Teman Atau Dari Majikan Atau Bos Perhatikan Seperti ini Ada Orang-orang Yang Tidak berhati-hati Di Jalur patahan Seperti ini Kita harus Hapal Teman-teman Nah Seperti ini Dan Kita Bila mengendarai Seharusnya Paling tidak Untuk Cara pandang Atau Melihat ke depan Itu Lurus ke depan Kira-kira Satu Sampai Lima Mobil Di depan Kita Kita harus Tahu Mereka Pergerakan Kelima Mobil Itu Bagaimana Ada Apa Yang Tidak Nah Seperti ini Orang yang Tidak Hati-hati Sepionya Dipasang Tapi Tidak pernah Dipakai Yang Penting Digas Begitu Teman-teman Ini Di sebelah Kanan Ada Pertamina Nah Bila kita Nyalip Usahakanlah Lihat Sepion Kanan Kiri Sen Dinyalakan Sebelum Nyalip Nah Seperti itu Kita Di depan Ini ada Trailer Nyebrang Kita Nyalakan Lampu Hazard Wah Ada Macet Teman-teman Ini Macet 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 Putar Balikan Ini Trailer ini Mau putar balik Trailer ini Mau putar balik Nah Kalau trailer Putar balik Ini Jangan sampai Kita maju Ini Kayak ini Motor Menanti Karena itu Trailer itu Dia menyamping Jangan berusaha Untuk Disamping Trailer itu Tadi Karena Trailer itu Ekornya Tidak berbelok Tapi Melambung Menyamping Jadi Kegeser Bukan belok Geser dia Walaupun Kepalanya belok Tapi Bila Ada Kendaraan Yang rapat Seperti ini Usahakanlah Nyalain Kelakson Supaya Dia Mengerti Posisi Bahwa Di sebelahnya Atau di belakangnya Ada kendaraan Yang akan Kendahuli Dia Nah Biasanya Enggak regang-gang Seperti ini Kita harus Hati-hati Ini Sudah Sampai Dabuan Saya akan Masuk Tol Untuk 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 Gunanya apa Di sekolah Yang seperti itu Masih Hati-hati Hati-hatilah Di jalan Teman-teman Terutama Yang Pengendara Sepeda Motor Sepeda Sepeda Ya Sudah di sekolahin Tuh Ada Kayak gitu Tuh Anak-anak Sekolah Sudah Sekolah Nantinya Jadi Akademisi Dan segala Macem Untuk Supaya Pinter Tapi Pakai Helm Saja Gak Mau Saja Ada yang lebih Ini jalur ke Dawuan Ini namanya daerah Dawuan Kawasan industri Dawuan Dan banyak Kawasan industri kecil-kecil Banyak kawasan industri Ada kawasan industri Biasanya ada teman-teman saya Di sini Bongkar lagi Bongkar semen Tapi tidak ada pengiriman Atau mungkin sudah Selesai bongkar Ini kayak gitu Ngasih sen aja gak mau Nah itu ada mobil keluar itu Kawasan Kujang Biasanya ada Tukang jualan buah Saya mau beli buah dulu teman-teman Beli buah nangka Beli buah nangka Terima kasih telah menonton! 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 jadi dalam perjalanan saya pasti selalu beli buah untuk menemani perjalanan saya di jalan nah ini saya spill jambu bol kalau namanya di tempat disini jambu bol jambu jambu air tapi besar-besar tuh sekarang bisa kita coba saya coba coba ini dan ini tadi saya juga beli buah nangka atau jackfruit jackfruit nah ini jambu bol bila anda melewati sepanjang jalur cikampek ini dawan sampai ke tol cikampek namanya tol dawan nanti itu banyak pedagang yang seperti itu tadi pedagang buah ini masih pagi ini masih pagi terhitung masih pagi walaupun ini udah jam 11 tapi masih termasuk pagi buat dia jualan buat dia dagang buat dia dagang termasuk masih pagi oke akan saya spill rasanya ya enak ada asem-asemnya seger itu nah bijinya pun lumayan besar nah dulu di jaman kecil saya ini pasti kebuah apa sapi nah kalau warnanya ungu itu kebuah kalau warnanya putih ini sapi nah biasanya dibuat mainan di waktu kecil saya bersama teman-teman saya ini coba ini kebuah apa sapi nah biarpun warnanya hijau begini tetap bukan kebuah sapi tuh ya nah ini udah mulai ditata lagi teman-teman yang dulunya masih berantakan semenjak ada Pak Jokowi jadi pemimpin presiden kami jalan ini rapi sekarang dirapikan oleh Pak Jokowi nah ini nanti saya gak akan lewat tol saya akan lewat perumahan Bukit Indah yang nanti akan tembus ke tempat yang aku tuju nanti nanti disana juga banyak orang-orang jualan di musim Desember ini ya di Desember ini emas udah banyak atau musim buah buah rambutan nangka atau semacam nangka namanya cempedak jackfruit juga nanti saya akan ke tempat daerah subang sana yang akan saya tuju nanti disana cempedaknya udah banyak belum biasanya disana ada tenggulak pengumpul buah cepedak disini banyak orang-orang nanti untuk menepi ya istirahat kadang dipakai sama anak-anak muda untuk berfoto instagram nah ini buah nangkanya jackfruitnya sekarang saya cicipi manis banget ini berfoto 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 yang melihat itu sedang ditanya berfoto banyak yang berfoto berfoto di enak teman-teman ini sebenarnya lawasan industri juga perumahkan jalan ini banyak orang dagang seperti malah jam istirahat banyak orang menepi sambil berteduh disini beristirahat walaupun mereka tidak memikirkan keselamatannya karena ini jalur-jalur juga jalur umum untuk memotong jarak tempuh dan untuk menghindari macet juga dulu belum pernah ada yang berani disini untuk lewat jalan ini walaupun siang seperti ini sepi dulu disini banyak hutan karena di kawasan industri di sebelah sana itu sebelah kanan itu jalanannya pun juga agak rusak banyak asfaltnya yang terpukti pagi nanti tebusnya cekampek setelah pintu tol cekampek yang mau ke arah sadang di sebelah kanan itu juga ada banyak orang menepi ini jam 11 menerang lagi oh disini ada pohon jati enak teman-teman disini kalau siang saya juga sering cuma saya harus jaga keselamatan saya sendiri dan juga keselamatan orang lain pakir yang penting aman tuh jalannya sampai ke atas lihatannya begini tinggi tanjakannya yang tadi kita lihat ini masih di Bukit Indah Darah Bungur nah seperti yang saya ceritakan tadi ini disini banyak orang dagang banyak orang beristirahat gitu jadi teman-teman misalnya dari Bandung dari Tasik Garut kalau melintas jalur bawah nah disini nih di tempat nah itu namanya Bungur Sari di perumahan Bukit Indah nah ini jalannya ditutup kita harus melewati sini kanan nah itu udah tembus jalan ke Cikampek itu nanti ke kiri ke Cikampek ke kanan ke arah Sadang Bandung Garut Tasik Subang Aduh koinnya tinggal satu yang Tidak Ini ke arah Bandung ya Yang lurus ini ke arah Bandung Tadi yang ke kiri ke arah Cikampek, Jawa Tengah Semarang Nah Begitu teman-teman Perjalananku hari ini Di siang hari Kita santai Begitulah cara menikmati Sedikit lah Nanti bisa Haspil lagi Untuk cara menikmati Di jalan berkelo Di jalan itu Nanjak bagaimana cara menikmati Bahwa kita Sedang mengendarai kendaraan Dan nanti juga Saya juga akan Memberikan Bagaimana cara Merayin kendaraan dengan baik Supaya walaupun Supaya kendaraan Anda Itu Konsumsi bahan bakarnya Bisa bagus dengan cara Mengendarainya dengan baik Oke teman-teman Ini saya akan melanjutkan Makan Jackfruit Atau Buah nangka Terima kasih yang sudah menemani Saya hari ini Dan yang belum subscribe Silahkan subscribe Kalaupun ini bermanfaat Silahkan share Buat teman-teman Saudara-saudara Kalian disana Untuk Bagaimana cara menikmati Perjalanan Ada spot-spot Tempat istirahat Yang bagus Membeli Buah Yang harganya murah Meriah Jadi Ada itu yang bisa Saya sampaikan Terima kasih teman-teman Sudah menemani Saya Bekerja Dan juga jalan-jalan Sampai bertemu kembali Oke Dadah